Intro Shalom anak-anak semua yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, baik ya Mari sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini Kita mengikuti Bistone Sentral ya Mari kita sungguh-sungguh mengikuti kebaktian Bistone Sentral ini Dengan sungguh-sungguh dan sikap yang baik Mari kita akan menyanyikan satu lagu yaitu Beri syukur, beri syukur, berilah syukur Intro Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur Susah ataupun senang, beri syukur Manjatkan doamu, segenap hatimu Kasihnya Yesus jadi milikmu Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur Susah ataupun senang, beri syukur Manjatkan doamu, segenap hatimu Kasihnya Yesus jadi milikmu Manjatkan doamu, segenap hatimu Kasihnya Yesus jadi milikmu Manjatkan doamu, segenap hatimu Kasihnya Yesus jadi milikmu Intro Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur Untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan kami datang kembali ke sekolah Untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan Dan mengikuti kegiatan kami Proses belajar mengajar bersama dengan Bapak, Ibu, Guru dan teman-teman kami Sebelumnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan Di hari ini Tuhan memberkati Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami Dan kami mau melakukan firman Tuhan ini Dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa Amin Anak-anak firman Tuhan hari ini berjudul Nikmatnya bersyukur Mari kita akan baca bersama-sama Alkitab kita dari 1 Thessalonica 5 ayat 18 Misusi akan membaca dengan bersuara ya 1 Thessalonica 5 ayat 18 Demikian firman Tuhan Mengucap syukurlah Senantiasa dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Dalam Kristus Yesus bagi kamu Sekali lagi 1 Thessalonica 5 ayat 18 Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Anak-anakku sekalian Setiap pagi mama selalu menyiapkan bekal Untuk Lia dan kakaknya Sebenarnya terkadang Lia malu Karena setiap hari hanya makan bekal dari mama Lia ingin sekali-sekali beli makan siang di kantin Seperti teman-teman lainnya Pernah satu kali Lia membuang bekal dari mama Dan ikut jajan dengan teman-temannya Boleh gak seperti itu anak-anak? Tentu tidak boleh Namun sesudah itu Lia sangat merasa bersalah sekali Lia memperhatikan temannya Keira Yang tidak pernah jajan Tapi juga tidak membawa bekal dari rumahnya Lia bertanya-tanya Apa yang dimakan Keira ya saat istirahat? Lia perhatikan Keira selalu ke perpustakaan Untuk membaca saat jam istirahat Lia yang penasaran pun bertanya Kepada Keira Dia bertanya Keira, Keira Kok tiap jam istirahat Kamu selalu ke perpustakaan sih? Kamu suka baca buku ya? Memangnya kamu tidak lapar ya? Oke Katanya demikian kepada Keira Keira tersenyum Sambil ia menjawab Sebenarnya aku lapar Tapi mamaku tidak sempat membuatkanku bekal Karena harus berangkat kerja pagi-pagi sekali Dan papaku kerjanya di luar kota Lia bertanya lagi Eh Kei Mama kamu memang gak kasih uang jajan ya Kei? Keira menjawab Dengan malu-malu Malu-malu Mama memang kasih uang jajan Tapi sebenarnya jumlahnya juga Tidak cukup untuk jajan di kantin sekolah Jadi ya aku tabung aja uangnya Jadi Aku sarapan Yang banyak Di rumah Pagi hari Biar siang gak lapar lagi Ya kalau lapar gak terlalu lapar banget lah Demikian jawab Keira Aku juga ke perpustakaan Biar bisa baca buku Jadi aku gak perlu beli buku lagi Dan aku bersyukur bisa berhemat dan menabung Wah Mendengar jawaban Keira Lia jadi malu sekali Dengan dirinya Ternyata selama ini Dia tidak bersyukur Eh teman-teman Mungkin kita seperti Lia ya Yang kurang bersyukur Dengan berkat Tuhan yang kita miliki Tapi jangan berkecil hati Yuk kita belajar Seperti Keira Yang selalu bersyukur Dalam segala keadaan Ingat 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 Firman Tuhan hari ini Apapun kondisi yang kita alami Tetap Bersyukur Sekali lagi ya Apapun kondisi yang kita alami Tetap Bersyukur 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 Mengajarkan kita Untuk menikmati Berkat Yang sudah Tuhan sediakan Di dalam hidup kita Amin Kiranya firman Tuhan ini Menjadi Kekuatan bagi hidup kita Dan kita semangat terus Tetap bersyukur 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 Mari kita Berdoa Kami bersyukur Tuhan Untuk firman Tuhan Pada pagi hari ini Kami bersyukur Bahwa Tuhan Senantiasa Menyertai kami Memberkati kami Dalam segala Keadaan kami Baik sedikit Atau banyak Kami tetap bersyukur Tuhan memberkati Apa yang Tuhan Sudah berikan Dalam hidup kami Kami mau selalu Bersyukur Tuhan Kami mau bersyukur Dengan Papa Mama Yang Tuhan berikan bagi kami Kami bersyukur Buat teman-teman Buat Bapak Ibu Guru Dan semua hal Yang ada Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Dan saat ini Tuhan Kami akan memulai Kegiatan Belajar Mengajar bersama Dengan Bapak Ibu Guru Dan teman-teman kami Tuhan Yesus Memberkati kami Ya Tuhan Kami senantiasa Bersyukur Dengan kami Berkata-kata yang baik Dengan penuh semangat Dengan tidak bersungut-sungut Untuk mengikuti Pembelajaran Di hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Dan berdoa Amin Oke anak-anak Selamat belajar Bersama dengan Bapak Ibu Guru Dan teman-teman Tetaplah bersyukur Tuhan Yesus Memberkati Bye-bye Terima kasih Tuhan Yesus